Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Gunawan, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021, Universitas Negeri Yogyakarta. Saya berasal dari Jakarta, dari SMK Negeri 29 Jakarta. Saya akan mempresentasikan video mengajar di SMK Negeri 29 Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Baik, kita ketemu lagi pada materi pembelajaran Yang kemarin kita sudah bertemu juga Nanti kita akan membahas materi di kelas 2 Tentang mikrocontroller dan mikroprosesor ya Nah, sebelum kita mulai Ada baiknya kita berdoa bersama Yang akan dipimpin oleh ketua kelas Andika mungkin bisa memimpin Siap Pak Semuanya sebelum kita mulai pelajaran hari ini Lebih baik kita berdoa terlebih dahulu Supaya pelajaran hari ini masuk otak kita Berdoa dimulai Berdoa selesai Alhamdulillah, terima kasih Andika Selanjutnya Yang tidak masuk hari ini atau masuk semua Sekretaris Pak Dia Siap hadir semua Pak Alhamdulillah hadir semua ya Baik Jangan lupa sebelum kita mulai Karena sekarang masih masa-masa pandemi Bapak Bapak terus mengingatkan kalian menjaga 3M Ya, mencuci tangan Memakai masker Terus menjaga jarak Kemudian jangan terlalu banyak berkerumun Karena masih masa PPKM hari ini ya Dan bahkan diperpanjang sampai tanggal 30 Baik, mungkin bisa di-mode dulu Speakernya Nah, untuk materi kali ini Waktu pertemuan yang lalu Kita sudah bahas tentang Bagaimana cara menginstall library Arduino ya Anak-anak ya Siap, iya Pak Iya Pak Nah, ada yang belum paham Tentang cara menginstall library Arduino Dan cara mengambil file hacksnya Sudah paham semua atau ada yang belum paham? Siap, sudah paham Baik, terima kasih Nah, kita lihat di materi yang sekarang ini Bapak coba share screen Apakah sudah tampil di layar kalian? Sudah Pak Cuman buram Sudah Pak Sudah Lihat jelas? Nah, jelas Pak Baik Nah Pada pertemuan kali ini Bapak ingin membahas tentang Program dan rangkaian aplikasi Mikrocontroller Seven Segment Dengan Menggunakan Arduino Nah, ini di mata pelajaran Mikroprosesor dan mikrocontroller Kelas 2 Teknik Elektronika Industri Pada Materi kali ini Tujuan pembelajarannya Yang pertama Setelah melakukan Literasi dari berbagai sumber belajar internet Dan e-book Bahan ajar yang relevan Peserta didik Mampu menentukan program Aplikasi control Output Seven Segment Dengan Arduino Dengan benar Kemudian, yang kedua Setelah melakukan kegiatan diskusi Peserta didik mampu menerapkan komponen Program aplikasi Control Output Seven Segment Dengan Arduino Pada Proteus Peserta didik mampu menerapkan komponen Kontrol Output Seven Segment Dengan Arduino Pada Proteus Dengan benar Nah Jadi Jadi kita Sekarang belajar tentang Bagaimana Cara Memprogram Arduino Sebagai sistem control Seven Segment Kita Amati Apa yang Kalian lihat di gambar ini Parkir Parkir mobil Parkir mobil Keadaannya bagaimana Parkir mobilnya ini Penuh 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 ya Rame Sofuel Ya Nah Kira-kira Kalau misalnya Penuh Pernah gak sih Kalian Mengalami Parkiran penuh Ketika Pernah pak Pernah Pernah pak Waktu itu Pas saya mau parkir di Mawa Ternyata parkirnya penuh pak Terus Jadinya saya harus Puter-puter Berapa lantai gitu pak Baru dapat Akhirnya Oh gitu Nyari-nyari Ini ya Tempat yang kosong Akhirnya ya Iya pak Oke Nah Jadi Menurut kalian Alat apa yang Diperlukan untuk Parkiran Mall ini Ini indikator pak Indikator Ya Iya pak Indikator penghitungan jumlah mobil parkir pak Oke Benar Jadi Untuk memudahkan Para Pengunjung Perlu ya Indikator di dalam Sebuah parkir ya Oke Disini ada Contoh Sistem parkir Available slot information Disini Komponen apa saja Yang dibutuhkan Untuk membuat sistem parkir ini Seven segment pak Seven segment Sensor pak Sensor Sensor Apa lagi Ini sensor ya Seven segment Controler pak Indikator led pak Controler Indikator led Nah Nah jadi Controler Controler itu Microcontroler ya Microcontroler Macem Macem-macem Ada yang menggunakan IC microcontroler Langsung Ada yang Menggunakan Yang bentuk Sudah jadi Userly Ya Kemudian Yang kedua Seven segment Ya untuk Menampilkan Angkanya Kemudian Indikator led Untuk Mengindikasikan Parkiran tersebut Sudah terisi Atau belum Ya Lalu Sensor Sensor ini Dibagi menjadi Bermacam-macam Ya Ada sensor Ketika masuk Pintu parkir Ada sensor Ketika Di posisi Garis parkir Ya Nah itu Macem-macem Tapi disini Nanti Bapak Akan Memberikan LKPD Bagaimana Cara membuat Sistem parkir Ini Ya Yang terutama Kita yang Basic dulu Tidak yang Terlalu rumit Yaitu Membuat Sistem Counter Angka Ya Pada Seven segment Oke Microcontroler Yang kita gunakan Yaitu Microcontroler Arduino Kenapa Digunakan Microcontroler Arduino Karena Di dalam Microcontroler Arduino ini Sudah Kompleks Ya Sudah ada Memorinya Sudah ada Clocknya Sudah ada PWM Powernya Ya Bahkan Bisa digunakan Untuk apa saja Hanya Tinggal kita Bagaimana Cara Mempelajari Bahasa Kodenya Untuk Arduino Nanti kita Akan Pelajari Kemudian Yang kedua Yaitu Seven segment Seven segment Nah Konfigurasinya Seperti ini Ini kalau Kalian beli Seven segment Di toko-toko Elektronik Dia Ada Sepuluh Kaki Dimana Kakinya Untuk A Yaitu Untuk segmen A Yang atas Kaki B Untuk Segmen B Kaki C Yang bawah Ini Nomor Empat Untuk Segmen C Kemudian Ada DP Ini Untuk Dot Ya Titik Kemudian Ada Kom Kom Ini Untuk Inputan Tergantung Dari Jenis Seven segment Ya Kalau Seven segment Kom Anoda Berarti VCC Yang Dimasukkan Kalau Seven segment Kom Katoda Berarti Ground Yang Kita Masukkan Ya Kemudian Kaki F Kaki F Dengan F Kaki G Dengan G Nah Ini Konfigurasi Pin Nah Untuk Reel Kurang Lebih Seperti Ini Seven segment Tinggal Warnanya Nanti Ada Yang Warna Merah Warna Hijau Warna Biru Kakinya Di Bawah Pasang Lima Kaki Kemudian Simbol Pada Proteus Nah Ini Ada Common Anoda Kemudian Ada Common Katoda Ya Nah Ada Ada Tahu Nggak Sih Common Anoda Itu Kalau Di Dalam Proteus Dikasih Sinyal Apa Kalau Common Katoda Dia aktifnya Diberi Sinyal High Kalau Common Anoda Dia aktifnya Diberi Sinyal Low Oke Benar Jadi Kalau Di Arduino Ya Di Arduino Itu Kalau Segmen Ini Akan Menyala Itu Kalau Diberi Sinyal Low Ya Common Anoda Kalau Common Katoda Untuk Segmennya Ini harus Kita Beri Sinyal High Seperti Itu Kemudian Indikator LED Indikator LED Ini Fungsinya Untuk Mengindikasikan Adanya Mobil Yang Parkir Atau Parkiran Kosong Pada Garis Garis Parkir Nah Simbolnya Kurang lebih Seperti Ini Sudah Pernah Kelas 10 Ya Kalian Bikin Simbol Simbol Siap Sudah Oke Berarti Sudah Paham Tentang Simbol Kemudian Sensor Nah Sensor Ini Dibagi Menjadi Bermacam Macam Sensor Ultrasonic Kemudian Ada Sensor Magnet Ada Sensor Gerak Nah Biasanya Kalau Di Pintu Parkir Itu Ada Dua Yang Digunakan Bisa Sensor Ultrasonic Bisa Sensor Magnet Magnet Ini Mengindikasikan Karena Mobil Itu Adalah Logam Jadi Ketika Diberikan Sinyal Magnet Dia Akan Mendeteksi Logam Ya Maka Nanti Output Nya Akan Keluar Sinyal Perintah Ke Arduino Nah Sinyal Perintah Arduino Itu Akan Diolah Menjadi Bahasa Program Untuk Menjalankan Output Yang Lain Ada Juga Sensor Gerak Sensor Gerak Ini Bisa Digunakan Misalnya Kondisi Mobil Pada Garis Parkir Untuk Menjalankan Lampu LED Supaya LED Berubah Warna Nah Ini Kita Indikasikan Dengan Sensor Gerak Bisa Atau Bisa Gunakan Sensor Ultrasonic Ya Itu Bisa Jadi Ini Semuanya Bisa Kita Gunakan Sebelum Dimulai Disini Ada Video Bagaimana Cara Membuat Counter Dengan Arduino Sebelum Kita Mulai Ada Yang Mau Ditanyakan Tidak 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 Tolong Kalian Simak Terlebih Dahulu Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Disini Saya akan Menjelaskan Dan Merangkai Rangkai yang Seven Segmen Untuk Counter App Nah Disini Kita Menggunakan Dua Aplikasi Yaitu Aplikasi Proteus Yang Biasanya Kita Gunakan Dan Ditambah Aplikasi Arduino Nah Laksanya Saja Kita Ke Aplikasi Proteus Disini Kita Membutuhkan Empat Komponen Yaitu Seven Segmen Arduino Uno Ground Dan Sumber Tegangan DC Laksanya Kita Mencarinya Di February Kita Cari Seven Segmen Nah Disini Kita Menggunakan Yang Common Kathoda Kita Menggunakan Kemudian Kita Cari Arduino Uno Kita Cari Yang Uno R3 Nah Selanjutnya Kita Mencari Sumber Tegangan DC Jadi Ginerator One DC Selanjutnya Kita Mencari Ground Disini Nah Selanjutnya Kita Hubungkan Kita Menggunakan Fcc Dengan Pember Dengangan DC Dengangan DC Kita Atur Pasal 5V Sedangkan Ground Ini Kita Hubungan Ke Ground Nah Ground Di Seven Seven Ini Kita Hubungan Nah Untuk Hubungan Ke Seven Seven Dari 0 Sampai 6 Ini Hubungan Dari Sini 0 Ke A Dan Satu Ke B Dan Seterusnya Nah Ini Sudah Terhubung Nah Jika Sudah Terhubung Kita Pergi Ke Arduino Untuk Masukkan Pongkodingan Atau Pemprogramannya Ke Arduino Ini Nah Disini Saya Sudah Membuat Pongkodingan Yaitu Integral A Sama Dengan 0 Dan Ini Sampai G Sama Dengan 6 Itu Untuk Step Segmentnya Nah Disini Yaitu Void Setup Yaitu Pin mode A Sampai G Keput Ini Maksudnya Di Segment A Itu Nanti Ada Keluarannya Nah Itu Keluarannya Bisa High Atau Low Nah Selanjutnya Yaitu Yang pertama Void Setup Yaitu 0 1 2 3 4 Sampai 9 Nah Itu Saya Membuat Delainya Sebesar 1 Atas Con Nah Di Void Setup Ini Itu Memanggil Void Disini Nah Misalnya Void Itu Pada Void Setup 0 Itu Memanggil Void 0 Yang Isinya Pada Segmen A Itu Hidup Segmen B Hidup Nah Jika Tidak Tersiap Ini Saya Sudah Mengalih Gambarnya Nah Disini Masuk Segmen A Yaitu Disini Itu Ada Segmen Yaitu A B C E F G Nah Disini Jika Voidnya 0 Itu Pada Segmen A Itu Hidup Segmen B Hidup Segmen C Hidup B Hidup E Hidup Dan F Hidup Sedangkan G Itu Low Jika A Sampai F Hidup Dan G Mati Angka 0 Sedangkan Jika Voidnya 1 Nah Itu Yang Hidnya Akan Pada B Dengan C Saja Nah Sehingga Itu Akan Membentuk Angka 1 Begitu Jika Sampai 9 Langsung Saja Kita Akan Atau Atau Komplemer Komplemer Filer Nanti Disini Akan Ada Untuk File .hx Nah Kita Copy Saja Kemudian Kita Ke Proteus Lagi Nah Kita Masukkan File .hx Tadi Disini Kita Aplikkan Nah Sudah Selanjutnya Kita Untuk Melayu Disini Dapat Dilihat Pertama 0 Kemudian 1 2 Sampai Ini Akan Berjalan Sampai 9 Dengan Dilay Waktu Setiap Angkanya Satu Sekun Oke Bagaimana Anak-anak Dengan Video Yang Tadi Sudah Paham Belum Bagaimana Cara Membuat Langkaian Di Proteus Jelasnya Cukup Paham Baik Nah Disini Bapak Ingin Menjelaskan Terlebih Dahulu Sedikit Tampilan Kalian Ternyata Tidak Ternyata Jelas Jelas Oke Disini Bapak Mau Menjelaskan Sedikit Bagaimana Cara Bikin Skrip Nya Mungkin Tadi Videonya Kurang Terlihat Kalau Ada Tanda Seperti Ini Tanda Garis Miring Bintang Ini Biasanya Untuk Keterangan Keterangan Apa Saja Misalnya Nama Kalian Boleh Nama Kelompok Nanti Nama Kelompok Boleh Ditulis Ini Nama Kelompok Kemudian Untuk Garis Dua Ini Juga Sama Ini Informasi Saja Keterangan Informasi Bukan Sebagai Program Contohnya Yang Menjadi Program Itu Adalah Ini Ya Konst Konstanta Integer A Sama Dengan 7 A Ini Adalah Urutan Kaki Ketujuh Kemudian Konstanta B B Dihubungkan Dengan Pin Kaki 6 Pada Arduino Kemudian C Dihubungkan Dengan Kaki 5 D Kaki 4 Dan Seterusnya Sampai Konstanta G Yaitu Kaki 1 Arduino Berarti G Itu Kaki 1 Nah Kemudian Disini Ada Integer D Atau Delay Ya Delay Boleh Atau D Saja Boleh 1000 1000 Ini Adalah 1 Detik Ya 1000 Adalah 1 Detik Misalnya Pak Kalau Mau Dibikin Lebih Kecil Lagi Dari 1 Detik Ya Setengahnya 1000 Berapa Jadi Kecepatannya Nanti Lebih Cepat Delay Ya Misalnya 800 Nah Itu Bisa Dicoba Kecepatannya Kemudian Disini Ada Pin Mode Pin Mode Void Setup Nah Void Setup Ini Adalah Tempat Kita Men Setup Dari Pin Pin Yang Ada Pada Arduino Ya Contohnya Misalnya Kalau Ada 7 Pin Pin Mode A Itu Output Maka Nanti Ini Pada Pin Mode A A Itu Tadi Kan Kaki 7 Berarti Kaki 7 Itu Sebagai Output Pin Mode B Sebagai Output Pin Mode C Sebagai Output Dan Seterusnya Sampai Pin Mode G Ya Nah Itu Void Setup Kalau Misalnya Kalian Mau Tambahkan Sensor Nah Ini Void Setup nya Tulis Dulu Ya Sebagai Sensor Atau Nyalakan Lampu LED Juga Bisa Kita Tulis Script Nya Lagi Ya Nah Kemudian Disini Ada Void Loop Void Loop Void Loop Ini Yang Adalah Untuk Pengulangan Pengulangan Karakter Ya Pengulangan Karakter Ini Ini Bisa Kita Atur Misalnya Misalnya Untuk Membentuk Huruf A Eh Nol Tadi Ya Untuk Membentuk Huruf Nol Tadi Di Videonya Udah Jelas Karena Kita Coba Pakai Common Anoda Maka Disini Active Low Ya Low 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 Kemudian Yang G Kita High Jadi Kalau Dia Kondisi High Akan Mati Maka Terbentuk Angka Nol Nah Untuk Angka Satu Tinggal Kebalikannya Ya Konfigurasinya Aja Yang Kamu Hapalkan Nah Dan Seterusnya Sampai Angka Sembilan Ada Pertanyaan Anak Sudah Paham Pengkodanya Untuk saat ini Belum ada pertanyaan Pak Mungkin nanti Sampai Jalan Baik Kalau Tidak ada Pertanyaan Saya Bagikan dulu LKPD Sebentar Bapak Bagikan di Grup Aja LKPD Oke Oke Bapak Jelaskan Dulu LKPD Nya Itu Tugasnya Apa Saja Terlihat Jelas Tidak Nanak Baik Baik Aplikasi Kontrol Output Seven Segmen Dengan Arduino Proteus Menggambarkan Komponen Program Aplikasi Output Seven Segmen Dengan Arduino Pada Proteus Menyajikan Program Aplikasi Output Seven Segmen Nah Ini Tujuan Pembelajarannya Nanti Kalian Bisa Baca Di LKPD Yang Sudah Bapak Bagikan Nah Ini Kalian Coba Buatkan Nanti Sistem Parkir Counter Yang Bisa Kalian Baca Arduino IDE Nah Disini Nanti Ada Gambar Arduino Rangkaian Counter Untuk Lompok Satu Bapak Minta Menggunakan Common Kathoda Untuk Lompok Dua Menggunakan Common Anoda Nah Yang Harus Kalian Bahas Yang Pertama Bagaimana Cara Kerja Rangkaian Tersebut Kemudian Buatlah Skematik Rangkaian Gambar Tersebut Lalu Tuliskan Source Code Yang Ada Di Arduino IDE Nanti Dituliskan Disini Hasil Diskusi Kalian Tuliskan Kemudian Skemanya Kalian Blok Dari Proteus Blok Copy Paste Disini Copy Clipboard Paste Disini Kemudian Disini Sketch Source Code Kalian Kopikan Kemudian Kesimpulan Bagaimana Jelas Baik Kalau Sudah Jelas Bapak Yang Kelompok Satu Dapatnya Kathoda Tadi Kelompok Satu Itu Kathoda Siapa Makasih Kathoda Kelompok Anoda Baik Mari Kita Bikin Kelompok Terlebih Dahulu Untuk Kelompok Satu Kalian Pindah Ke Google Classroom Linknya Oh iya Google Meet Benar Nah ini Linknya Sudah Bapak Share Di Group Silahkan Kalian Pindah Bergabung Sudah 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 Untuk Yang 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 Ingin Menampilkan Dari Kelompok Oke Floranius Kelompok Satu Kelompok Dua Siapa Yang Mau Menampilkan Saya Boleh Nonton Ya Silahkan Andika Siapa Sebentar ya Pak Silahkan Berdiskusi Bapak Berdiskusi Loh Tuhan Enggak Ganti Di Pencarian Itu Komponen Ada Yang Langsung Tiga 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 Tuh Andika Bisa Dilari Aktifkan Sebentar Pak Laptop Saya Radar Radar Pak Bisa Sebentar Dulu Siapa Yuk Kita Pakai Katot Anot Itu Loh Saya Belum Jadi Terus Baik Jadi Host Sebentar Coba Andika Itu Pakai Anoda Ini Bukan Yang Seperti Ini Anodanya Coba Dicari Lagi Bentar Pak Lagi Nyabung Kabel Bisa Bisa 7 Sek Nah Itu Bawa Itu Anoda Ini Untuk Kelompok 2 Pak Dia Henry Silahkan Berdiskusi Nanti 7 Sampai 1 Bukannya 7 Sampai 1 Ininya Apa Ardino Nyambung Ini 71 Coba Dizom Si Polorianus Kelompok 1 Nah Itu Bukan 0 Itu 1 1 1 Yang 1 Rd Sebelah Kirinya Ini Loh Oh Yang 7 Yang Atas Lagi Kesini Yang Ini Bawa Bawanya Bawanya Gendiran Yang Kakinya Kesamping Kiri Nah Yang Itu Nah Ya Tadi Kalau Katut Apa Luka Kalau Kalau Coba 10 Ininya Terus Lagi Terus Zomik Gimana Ini Nggak Bisa Dizun Ya Tekan Scroll Control Amat Scroll Scroll Mouse DTRN Amat Secara Apa Sih Mana Sudah Sudah Berarti Yang Lo Ganti High Kan Iya Berarti Kalau Katode Yang Nyalah Yang Ikan Kaya Kalau Kalau High Itu Dia Nyalah Kalau Low Mati Ini Apa Itu High 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 Low Iya Loh Kaling Bawanya Oh Yudah Tulis Dulu Aja Kelompok 2 Iya Di Groom Itu Sudah Bapak Kasih Susunan Itunya LED Temennya Yang Lain Bantu Liar Dan Bantu Saling Koreksi B sama C Loh Sisanya High B B sama C C Aja Yang Atas Nah Cari Disitu Kebawah Paling Bawah Kebawah Ya Coba Kebawah Oh Geser Ke Kiri Geser Ke Kanan Geser Ke Kanan Geser Kanan Cari Yang Ada Hex Belakang Terus Nah Ini Ini Ya Itu Di Copy Nah Yang Ini Udah Diklik Arduin Diklik Dua Kali Udah Pak Udah Lih Tuh Oke Apply Coba Di Tes Ini Berarti Oke Kan Nah Ini Kesalahannya Ada Abc Di Di Komannya Itu Apa Itu Kalo Katoda Tadi Harus Dikasih Ground Apa PCC Dari Ground 100 9 E Mantap Kelompok 1 Kelompok 2 Sudah Selesai Nah Untuk Kelompok 1 Kita Kembali Ke Zoom Untuk Florianus Dan Oke Sudah Ya Semua Ya Baik Silahkan Untuk Kelompok 1 Selamat Siang Semua Ya Saya akan Mempresentasikan Tentang Berapa Arduino Jadi Alat-alat Yang dibutuhkan Ada Arduino 1 Lalu Ada Resistor 330 Ohm Dan Ada 7 Segmen Lalu Langkah-langkahnya Tadi Yang pertama Letak Apa Pasang Arduino Lalu Susun Resistor Ada 7 Disusun Urut Dari Arduino Nomor 1 Ke Resistor Nomor 7 Dan Seterusnya Lalu Dihubungkan Kembali Dengan Seven Segmen Lalu Setelah Itu Cabar Ditambah Lagi Ini Arduino Kita Menyusun Programnya Dari Arduino Kebalikannya Dari Anoda Bisa Diperbesar Biar Terlihat Sebenarnya Sebenarnya Hampir Sama Dengan Anoda Cuman Kebalikannya Jika Anoda High Mati Maka Kalau Dikat Toda Low Itu Mati Kebalikannya Jadi High Disini Nyala Kalau Di Anoda Low Mati Ya Gitulah Ini Program Apa Program Programnya Dari Nomor Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Lalu Kalau Diselesai Data Yang Kita Cari Disini Keyuser Renovo Hex Dicopy Lalu Kembali Lagi Ke Proteus Lalu Disematkan Di Program File Disini Lalu Oke Dan Kemudian Dijalankan Maka Hasilnya Nanti Disini Akan Mulai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Lagi Sudah Pak Kita Beri Aplus Buat Kelompok Satu Ada Pertanyaan Dari Kelompok Dua Apa Ada Yang Mau Ditanyakan Henry Fadia Andika Sudah Sudah Perfek Perfek Sudah Gak ada Pak Gak ada Baik Oke Sekarang Pindahkan hostnya Ke kelompok Dua Siapa yang Mau menampilkan Andika Siapa Dikasihnya Yang ke Aurel Kasihnya Ke siapa Aurel Aurel Itu ada Aurel Notanaguru Ini Kelompok Dua Yang buat Pak Ini Disini Pake Arduino Uno Lalu Disambungkan Ke Resistor 330 Jumlahnya Ada 7 Ini Ada 7 Segment Anoda Lalu Ini Sudah Di Comple Dengan Arduino Ini Ini Kodingannya Di Perbesar Di Perbesar Gimana Pake Scroll Scroll Control Amat Scroll Mouse Oh Gini Pak Nah Ini Saya Kasih Kelompok Dua Ini Constantannya Supaya Tidak Susah Biar Disini Nanti Ini Gampang Ini Delay 1000 Itu Artinya Satu Detik Ini Void Setup Nya Pin Mode Nya Lihat Output 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 Lalu Disini Jika Menyalah Itu Disini Harus Ditulis Low Kalau Ingin Mati Ditulis High Seperti Itu Ini Ada Jumlahnya Ada 10 Dari 1 Sampai Dari 0 Sampai 9 Terus Ini Kita Cari Dulu Hex Disini Copy Dulu Nah Ini Di Block Di Copy Kita Pindah Ke Proteus Di Double Tap Ditaruh Program File Copy Oke Kita Coba Nyalakan Nah Menyalakan Pak Sudah Pak Berarti Mulainya Satu Ya Iya Pak Kita Nyari 0 Masa Sih Sampai Terakhir Sampai Habis Tuh Ada Ada Yang Mau Tanyakan Dari Kelompok Satu Untuk Kelompok Dua Sudah Jelas Bagaimana Cara Membuat Counter Menggunakan Arduino Pada Program Proteus Saya Harap Kalian Terus Kembangkan Karena Manfaatnya Sangat Banyak Sekali Kalau Kalian Belajar Arduino Itu Bisa Kalian Bikin Robot Bisa Bikin IOT Ada Yang Tahu IOT Apa Internet Of Things Betul Titus Jadi Internet Of Things Internet Of Things Kita Bisa Melakukan Apapun Dari Jarak Jauh Menggunakan Sistem Internet Nah Ini Arduino Betul Kaya Remote Control Sekarang Kan Sistem Drone Militer Yang TV Yang Di Youtube 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 Bisa Kalau Itu Bukan IOT Itu STB Jadi Menampilkan Aja Tapi Kalau IOT Itu Kita Misalnya Pengen Nge-remote Lampu Lampu Kita Mau Matiin Kamu Lagi Ada Di Surabaya Oh Iya Lampunya Lupa Dimatiin Nah Kamu Tinggal Buka Handphone Bisa Pencet Lampu Mati Oh Seperti Itu Nah Sekarang Sistem Mobil Kayak Tesla Tesla Itu Bisa Dari Jarak Jauh Dimatikan Bisa Dari Jarak Jauh Kita Panggil Tesla Tolong Jemput Saya Di Bandara Misalnya Langsung Dia Akan Menjemput Itu IOT Kalau Bikin Sendiri Bisa Bikin Sendiri Bisa Nanti Kita Di Pertemuan Berikutnya Kita Akan Coba Belajar Bikin Raspberry Intinya Kalian Mau Aja Kalau Kalian Mau Untuk Belajar Insya Allah Bisa Siap Oke Baik Ada Pertanyaan Lagi Belum Kita Akhiri Perjumpaan Kita Ini Sudah Cukup Baik Bapak Akan Share Latihan Latihan Soal Yang Ada Di Google Form Nanti Sambil Kalian Jawab Bapak Tunggu Hasil Nilainya Mungkin Dari Kalian Anak Anak Ada Yang Mau Memberikan Kesimpulan Untuk Materi Kita Kali Ini Silahkan Saya Saya Pak Menurut Saya Kesimpulannya Arduino Itu Mikro Controller Yang Sangat Mudah Untuk Dipelajari Terus Juga Bisa Digunakan Untuk Aplikasi Apapun Terus Bahasanya Bahas Program Lebih Mudah Dipahami Dan Saya Sangat Bersyukur Karena Di Pelajaran Kali Ini Saya Mendapatkan Ilmu Contohnya Cara Membuat Rangkaian Counter Seven Segmen Dengan Arduino Di Proteus Saya Mendapatkan Ilmu Cara Membuat Bahasa Program Di Arduino Ide Saya Sangat Berterima Kasih Kepada Bapak Karena Sudah Mau Ngajarin Kita Sama Bapak Baik Saya Berharap Kalian Terus Mengembangkan Di rumah Latihan Latihan Walaupun Tidak Punya Arduino Tapi Dengan Proteus Kita Bisa Melatih Diri Ya Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Silahkan Pimpin Doa Sebelumnya Kita Ucapkan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Yerobbil Adamin Silahkan Ketua Kelas Pimpin Doa Untuk Mengakhiri Pelajaran Ini Andika Ya Semuanya Sebelum Kita Mengakhiri Pelajaran Hari Ini Baik Kita Berdoa Terlebih dahulu Berdoa Sesuai Gama Masing-masing Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Terima kasih Pak Terima kasih Untuk Semuanya Yang Sudah Mau Bergabung Pada Pelajaran Kali Ini Kita Akan Jumpa Lagi Pada Pertemuan Yang Akan Datang Silahkan Yang Mau Semua Selesai